Erik Thohir menyatakan bahwa kompetisi dilakukan demi kepentingan timnas. Dengan demikian, dia menyatakan bahwa kepentingan tim nasional harus diprioritaskan, tidak ada liga yang berdiri sendiri tanpa keberhasilan tim nasional. Sebelum lanjut silahkan klik like dan subscribe terlebih dahulu. Jika klub menolak melepas pemain ke timnas Indonesia, Erik Thohir, ketua PSSI, akan bertindak langsung. Disebutkan bahwa klub sudah memiliki komitmen. Dalam waktu dekat, akan ada banyak kegiatan yang akan dilakukan timnas Indonesia. Erik Thohir tidak terlalu memusingkannya tentang pertandingan FIFA karena klub harus melepas pemain. Erik Thohir sangat memperhatikan waktu ketika timnas Indonesia memulai pemusatan latihan TC sebelum Piala Asia 2023 pada tanggal 12 Januari 2024. Saat itu, kompetisi masih berlangsung, klub mungkin tidak mau melepas pemain mereka. Timnas Garuda berencana untuk melakukan TC di negara lain mulai tanggal 20 Desember mendatang. Kemungkinan TC akan berlangsung cukup lama, sekitar 3 pekan. Sebelum liga dimulai, jadwal timnas sudah diberikan. Tidak ada klub tidak melepas pemain. Tidak lepas saya turun tangan, karena jadwal sudah ada, ucap Erik Thohir. Timnas Indonesia memiliki rencana tambahan. Mereka akan berpartisipasi dalam kualifikasi Piala Asia 2027 dan kualifikasi first round Piala Dunia 2026 pada bulan Oktober dan November tahun 2023. Untuk menghindari polemik antara tim nasional dan klub, PSSI dan klub harus mencapai kesepakatan dalam situasi ini. Itu menunjukkan bahwa agenda FIFA Match Day Juni tidak memengaruhi Liga. Namun, untuk bulan September, Oktober, November, Desember, dan Januari, Liga harus diatur dan disepakati. Erik Thohir menyatakan bahwa kompetisi dilakukan demi kepentingan timnas. Dengan demikian, dia menyatakan bahwa kepentingan tim nasional harus diprioritaskan, tidak ada Liga yang berdiri sendiri tanpa keberhasilan tim nasional. Erik Thohir menyatakan bahwa karena tim nasional baru dan bukan Liga, kami dipandang oleh dunia. Menurut pria yang juga menteri BUMN itu, ini adalah pertama kalinya PSSI bersama Liga dan badan tim nasional mencapai kesepakatan bahwa seluruh klub harus mendukung tim nasional. Jadwal ini sudah direncanakan sejak lama dan tidak terjadi secara tiba-tiba.